Tak kenalalah mengentas kasus stunting di Kabupaten Indragiri Hilir. Bupati Haji Muhammad Wardan bersama Ketua Tim Penggerak PKK Zulaikah Wardan yang juga merupakan Ketua Gerakan Satu Hati melantik Bapak dan Bunda Asuh anak stunting sekecamatan Kateman. Pelantikan yang berlangsung pada 31 Januari 2023 itu merupakan kali kedua setelah kecamatan Kuala Indragiri. Selain pengukuhan Bapak dan Bunda Asuh anak stunting, bukti keseriusan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menanggulangi stunting dapat dilihat dari beberapa program diantaranya Program Gerakan Satu Hati Jilid 1 dan 2 yang diketuai oleh Zulaikah Wardan. Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan stunting pada 20 kecamatan pemberian asupan gizi melalui susu formula khusus anak stunting bekerja sama dengan Basnas dalam pemberian pelatihan menjahit, bengkel, dan bengkelas kepada kepala keluarga anak stunting serta program-program lainnya. Zulaikah Wardan selaku pihak yang bersentuhan langsung dalam program-program tersebut berharap Bapak dan Bunda Asuh anak stunting dapat berkontribusi meminimalisir kasus stunting di Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi untuk pengumuman Bunda Asuh Bapak Asuh Skate ini dengan kejualan kita yang tidak bukan adalah merupakan salah satu upaya kita di mana angka skate kita kasus skate kita AP 2021 itu terdapat di Binas Kesehatan datanya menunjukkan ada 1266 kasus kemudian di dalam kasus 1266 ini terdapat 19 anak barik kita yang terkena di Zipuruh kemudian 365 barik kita yang terkena di Zipuruh untuk itu maka dalam masa pandemi COVID-19 kita juga bisa secara maksimal untuk menangani masalah gizi buruh-gizi buruh ini maka oleh Bapak ini dibualkan surat keputusan dibentuklah tim namanya tim GSH yang sangat populer ya yaitu gerakan satu hati yang kedua memang sebelumnya sudah ada GSH yang pertama itu kegiatannya melakukan pembimbangan seluruh barita yang ada di Kampak Kedua ini dengan keujuan untuk mendapatkan data yang memakai tetap data skate kita di Kampak Kedua ini Menurut Bupati Haji Muhammad Wardan langkah pengentasan stunting di Kateman mulai dari pendataan kembali sebanyak 73 anak yang masuk dalam kategori stunting agar pihak terkait dapat merumuskan tindakan penanganan yang tepat kegiatan yang kita laksanakan ini tidak hanya sebatas seremonial kegiatan-kegiatan yang kita rasakan seperti ini tetapi untuk penting dari kemanalan bagaimana aku merealisasikan dari amanat saya kata-kata kepada Pak Kepala Desa Beserta Ibu ini amanat amanat yang diberikan kepada Bapak dan Ibu dalam langkah untuk mengembang amanat ini dengan sebaik-baiknya yang pertama selaku Bapak dan Ibu dalam langkah untuk mengembangkan yang ada di Ketamatan Ketaman ini bagaimana setelah ini Bapak dan Ibu dalam langkah untuk mengembangkan tadi disampaikan untuk Ketamatan Ketaman masih datang lebih kurang ke 73 73 anak stunting nah saya merasakan dari 73 yang sudah ternyata ini Bapak-bapak setelah Ibu-Ibu berurah dan samat tahu betul 73 ini posisinya di badan baik-baiknya berasinya jelas tahu dimana mereka berada, dimana alamannya, siapa namanya dan bagaimana kondisi anaknya bagaimana kondisi orang tuanya bagaimana kondisi ini bukan yang adanya yang untuk indikasi hari ini stunting di Ketamatan Ketaman lebih kurang sejak ketiga itu beranjak dari kegiatan pengukuhan Bapak dan Bunda Asu Anak Stunting pada hari yang sama Bupati Haji Muhammad Wardat membuka secara resmi jambore PKK tingkat Kecamatan Ketaman pembukaan ditandai dengan pemotongan pita bazar oleh Bupati Indra Giri Hilir selain diisi dengan bazar makanan dan kerajinan dari lapan desa dan tiga kelurahan jambore PKK juga menampilkan defile PKK sekecamatan Ketaman apresiasi diungkapkan Bupati dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Indra Giri Hilir atas terselenggaranya jambore PKK Kecamatan Ketaman Bupati pun meminta kepada seluruh kader PKK untuk bisa memahami dan menerapkan 10 program pokok PKK dalam kehidupan sehari-hari Selain acara pengukuhan Bapak dan Bunda Asu Anak Stunting dan Jambore PKK kegiatan Bupati Haji Muhammad Wardan pun kemudian berlanjut dengan menyaksikan pelantikan Bunda Literasi Desa dan Kelurahan sekecamatan Ketaman Pelantikan yang dilaksanakan oleh Bunda Literasi Indra Giri Hilir Zulaikah Wardan ini ditujukan untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat Setelah pelantikan Bunda Literasi diharapkan terbentuknya sudut baca serta pustaka desa dan kelurahan agar minat baca masyarakat semakin meningkat Dari Kecamatan Ketaman, Popi Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi Terima kasih telah menonton!